Proses pemotongan kayu kalimosodo sebagai butiran untuk ukuran size 8 mm. Kali ini proses pemotongan disesuaikan dengan ukuran butiran yang akan dibuat. Nanti setelah dipotong akan dilubangi kotak-kotak satu per satu. Akan dilubangi, dibor satu per satu. Lalu akan dibentuk menggunakan mesin dan amplas paling kasar sampai paling halus. Sehingga jadi bentuk butiran yang bagus. Seperti ini prosesnya. Selain dari kayu kalimosodo, juga bisa dari kayu garu, tendana, lewong, magasari, dan lain sebagainya. Biasanya dibuat sebagai gelang, tasbe, kalung, apapun gandul. Juga bisa, iparokok juga bisa. Proses pemotongan kayu kendana yang akan digunakan sebagai belawong atau tempat warangka, apapun gandang. Kali ini pesanan spesial pembuatan belawong dari kayu kendana. Seperti ini prosesnya. Akan digunakan sebagai belawong tempat warangka atau pusaka keris dari kayu kendana oleh Mbak Gunawan. Selain itu bisa dibuatkan mode naturalan atau mode abstrak dari kayu-kayu jenis-jenis lainnya. Bisa dibuatkan sesuai dengan request ataupun pesanan. Bisa juga dibuatkan dari kayu setigi, negasari, garu, dan jenis-jenis kayu-kayu lainnya. Selain membuat belawong, juga bisa membuat warangka, mode ladrang, gayaman, sandang walikat, dan jenis-jenis lainnya. Ada berbagai macam jenis kayu di gudang gaharu. Ada kayu cendana, gaharu, setigi, nagasari, kelor, dan lain sebagainya. Ada juga kayu liwong, kayu secang, dan kayu-kayu jenis-jenis lainnya. Biasanya dibuat sebagai butiran untuk gelang tas B, ataupun dibuat kalung juga bisa, dibuat pipa rokok juga bisa, dibuat kotak warangka juga bisa. Atau dibuat landian, ataupun belawong mode naturalan seperti ini juga bisa. Untuk kayunya bisa dimanfaatkan sebagai butiran gelang tas B, warangka, belawong, kotak rokok, unci rokok, dan lain sebagainya bisa dibuatkan sesuai dengan request. Untuk serbuknya, gaharu cendana biasanya dibuat dupa lidi dan dupa kerucut seperti ini. Selain digunakan sebagai minyak, juga bisa digunakan sebagai dupa lidi seperti ini. Tapi kali ini dupa lidi cendana, bukan gaharu. Ini dupa lidi cendana, ada juga dupa lidi kerucut yang super jumbo, standar, dan menang. Dupa lidi kalau proses pencetakannya menggunakan mesin, jadi agak cepat. Kalau dupa kerucut, kita menggunakan cetakan tumpeng kerucut manual menggunakan tangan. Jadi proses pembuatannya agak lama. Untuk takaran adenanya tetap sama. Selain dari cendana, juga bisa dari gaharu, ataupun dari serbuk-serbuk lainnya sesuai dengan request pesanan. Seperti ini. Untuk satu lidinya menyala kurang lebih 2 jam setengah sampai 3 jam. Kalau di ruangan tertutup. Kalau di ruangan terbuka, maksimal menyala 1 jam setengah sampai 2 jam. Untuk proses pengaringannya cukup dianginkan agar dupa tidak retak ataupun kecah. Dan menjadi dupa yang bagus seperti ini. Penyulingan minyak gaharu menggunakan 2 tenggi berbahan bakar LPG. Maksimal 1 tengginya berisi 18 kilo bahan. Entah itu serbuk ataupun kayu. Ini kita lagi proses penyulingan. Selain dari gaharu, juga bisa dari cendana. Ataupun minyak-minyak jenis-jenis lainnya. Untuk proses penyulingan, menghabiskan waktu sekitar 3 sampai 4 hari. Kali ini menggunakan bahan bakar LPG. Seperti ini. Selain digunakan sebagai minyak, bisa juga digunakan sebagai dupa, buhur. Untuk kayunya bisa dijadikan butiran, gelang tasbe, ataupun warangka, ataupun blaung, dan lain sebagainya. Bisa dibuatkan sesuai dengan request.